Kabupaten Merangin di bawah pimpinan Bupati Al-Haris bersama Wakil Bupati Hafidh Moe sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan hari lanjut usia ke-11 tahun 2017. Acara yang difokuskan di pelataran komplek Islamic Center Merangin ini berlangsung meriah dan spektakuler. Acara yang dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia, Hovifa Indar Parawansa, dan diikuti sekitar 800 orang lanjut usia. Selain Mensas dan rombongan kementerian, juga hadir Gubernur Jambi Zumizola, Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar, dan para Bupati Wali Kota seprovinsi Jambi. Mensas menyerahkan sederatan bantuan untuk para lansia di tanah air, diantaranya bantuan bedah rumah lansia untuk Kabupaten Jombang sebanyak 15 unit, Kabupaten Toli-Toli sebanyak 20 unit, Kabupaten Masuji sebanyak 20 unit, Kabupaten Benteng sebanyak 15 unit, dan Kabupaten Merangin sebanyak 25 unit. Selain bantuan bedah rumah, Mensas juga menyerahkan bantuan paket sembako, kacamata, buku doa, alat musik rebana, dan bantuan lainnya kepada lansia di Kabupaten Merangin. Mensas juga meresmikan senam taiji sebagai senamnya lansia. Republik Indonesia dengan ini mencanangkan senam taiji sebagai senam sehat lanjut usia. Pada hari ini, mentum hari ini luar biasa. Paling tidak kita dengan hari lanjut usia ini, kita menghargai, menghargai, menghormati, membina, mengurus para orang tua kita yang lansia. Sehingga dengan demikian, masa tua mereka, hari senjam mereka ini lebih berguna, bermaktabat, lebih berharga. Sehingga dia bisa beramal-amal dengan baik. Kemudian juga insya Allah ketika nanti beliau menghadapi kematian, dia juga lebih siap dan lebih sempurna dan di depan anak-anak mereka. Ini kita harapkan, halun kali ini kita berharap, kita kembali melihat. Jangan hanya kita mengurus anak kecil kita, kita lupa mengurus orang tua kita. Sudah banyak yang suka ini usia. Ada acara ini hadir lansia bernama Salma, berusia 126 tahun, dan para lansia lainnya yang usianya lebih dari 100 tahun. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan. Terima kasih.